halo 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 bandung halo halo bandung anjay anjay nonton banyak cowok woy woy nonton banyak anjir owie kacau halo 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 everybody halo everybody wah nonton banyak ini ada ini ngasih bau bau nya ada yang nonton orang luar nih halo guys halo 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 everybody oh shit man please wait bro please wait bro I'm updating bro oh my god Hai cok yang nonton banyak cowok ini kayaknya yang nonton daya nyari yang mampir ke sini tuh orang-orang luar negeri kayaknya ini Hai viewernya tinggi banget anjir langsung pada nyari downbreaker 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 gue yakin orang-orang luar negeri banyak sini deh yang induk yang induk ini dong yang induk absen dong Astagfirullah Hai oh iya bentar cok gue belum luar ini nah ini dia Hai mantap udah keluar halo halo ya Indonesia dong absen dong yang Indonesia Indonesia waduh ah apa dah sambil nungguin jadi Dota 2 baru update gameplay kemarin janji tanggal 9 April ya kan tapi akhirnya mereka rilis ya tanggal 10 tanggal 10 Indonesia sih kalau di luar negeri masih tanggal 9 seharusnya hero baru kok aneh ya bentuk hero barunya ya ini downbreaker tuh kayak aneh gitu ini aneh beneran apa cuma gue yang ngerasain aneh kayak potongannya tuh kayak kurang gitu loh kayak kurs gitu sabar ya guys bentar ya gue sambil Oke tuh ada tuh Viva Mobile World anjay nggak apa dah yang nonton sedikit-sedikit tapi orang Indonesia aja ke luar negeri nggak enak juga ngobrol enggak apa Oke ini kita sedikit ngebahas aja sembari gue nunggu update ini di halamannya kalau kalian mau buka sendiri juga bisa nih di waduh kok new new sentry update-nya namanya new sentry oke jadi disini kita lihat downbreaker hero baru kita lihat di sini ada the dark days of winter are finally behind us started update eral to break of radian down jadi odon breaker nama ininya nama update-nya itu downbreaker atau downbreaker ini hero-nya ada hero-nya juga sih sebenernya dan gameplay 7.29 oke gue sembari inian lah sembari update eh sembari update sembari HP gue baru nyala nih lah terus link oh ini linknya Astagfirullah Hai ah iya ini anjir ini link awalnya nih link yang downbreaker disini cuy wala ilang loadingnya lama cuy wah eh nggak bisa lihat terus Hai poin nih nah ini bener nih downbreaker sendiri nih dota2.com slash downbreaker eh gua kasih musik oh ya tapi musik yang no copyright bener gue cari dulu ya biar nggak sepi banget sih Hai no copyright musik toko nah talkshow lah tuh segini aja ya suaranya ya Cukup kok kerjaan diketiknya udah segini aja Halo apa lagi Indonesia Wih ada uh bercakap amat ya Tio dong jadi gue baru balik sih jadi gue baru-balik bener-bener baru balik belut turun dari motor bercuci tangan cikaki terus ini nih apa namanya buka bernyanyi PC enggak lama tingkan gua lebih kebredikan selalu gua ini follow terus update-nya mau nongol pertama kali kalau ngelihat brandai di gua gitu terus luah satu menit lalu nih langsung gua hajar aja streaming kebetulan PC lagi gua pakai gitu lah lagu Nisha Saban Halo Halo Hello Mark Anthony Babalkon Hello is the downbreaker like an upgrade of Omni night eh we'll see later bro Oh si later ah I don't like I don't like the character I mean apa ya bahasa Inggrisnya tuh pokoknya posisinya nih si downbreaker namanya don't break kan si don't break ini bentuknya tuh potongannya kayak apa ya kureng gitu loh ini nggak bisa diputer-puter sih ini lu lihat kepalanya dah kepala itu aneh banget dan mereka oke melek kiri Durebo oke kita tuh jarang banget ya kita jarang banget lihat dota hello heronya melek kiri gue tanya selalu hero melek kiri Dota cewek itu jarang banget spekter atau salah satu contohnya jarang jarang ngeliat kiri-kiri cewek gitu apalagi yang melek gitu kan ini menarik sih gua gua penasaran sama nanti kayak mana dia tapi sebentar gue mau coba apa namanya update di ini dulu di Instagram gua dulu sembari nunggu juga Harp mohon maaf ya guys ini kan baru-baru banget nongol nih gue yakin juga nih banyak orang-orang yang nonton tuh dari ini nih dari apa namanya dari orang nyari-nyari kan dia tahu nih ada update downbreaker gitu kan langsung cari di YouTube terus gue kebetulan mungkin orang pertama yang nge-streaming atau gimana terus downbreaker itu itu baru nongol di tempat gua doang jadi ada orang-orang luar negeri yang nyasar ke streaming gua gitu tapi lu lihat ini dulu aja deh lihat si downbreaker ya dulu gua mau posting di mau posting di story eh by the way gua nggak buka syawir ya kalau kalian mau nyawir tinggal di skin aja barcode-nya kalau enggak cek di deskripsi ada linknya tinggal di klik gua update story dulu halo guys jadi gua lagi streaming ngebahas hero baru sok atau mampir banyak yang nonton juga nih ya guys 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 eh salah gua lupa linknya di video belum ngomong gua bentar ya guys halo 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 guys hero baru udah rilis downbreaker erodota ini udah banyak yang nonton juga di streaming gua jadi mampir ke streaming gua linknya ada di bio ya guys karena gua belum bisa swipe up hahaha oke kita langsung bahas mereka di sini oke ini ada beberapa skill terlihat di sini ini cukup menarik sih saat melihat hero apa namanya hero carry apalagi cewek mungkin kita bisa pinggirin ceweknya lah ya tapi ini hero carry gitu dan dia durable coba sebutin satu hero carry yang durable di dota kasih tahu ke gua siapa Hai biasanya kan hero-hero hero carry tuh ya stunner gitu-gitu kan ini ini durable menarik sih Hai untuk orang-orang yang mungkin kayak gua yang tipikal apa ya kalau jadi carry itu nggak terlalu bisa agak berani ya kan agak cemen-cemen gitu kalau gua kan gitu ya agak cemen-cemen gitu jadi kayaknya nih hero bakal cocok buat gua untuk jadi carry kayaknya kayaknya sih gitu Hai nih Starbreaker Hai tapi ada stunnya juga sih berusaha ya Oh iya ada stunnya sih ada stunnya lumayan lama tuh stunnya ini skill 2-nya terus balik Hai Celestial Hammer wuh maju kedepan tapi demiknya nggak terlalu gede kalau dilihat kalau lihat sekilas itu demiknya nggak terlalu gede gitu dan nggak ada stun juga tadi gue berharap sih si hammernya kalau dilempar terlalu balik gitu dia ngasih stun gitu itu kayaknya barusan enggak terus kita lihat di skill 3 pasif biasanya nih after the attack ya kan pasif beneran jadi setelah tiga kali pukul si Drone Baker dapat power up gitu next attack nya ngasih critical hit Hai pukul juga sih itu 300 ini kalau dari demiknya sih kayak demik-demik baru level 1 gitu enggak level satu sih 81 bisa jadi sih 80-an 90-an Hai atau dia level 3 level 4 level 5 gitu criticalnya 300 terus temen-temennya di seberang di sebelahnya itu dia bisa dapetin Hill gitu Iya kayak upgrade tanya sih ini yoke upgradenya siapa namanya upgrade-nya Aduh lupa lagi eh ini Omni night sama-sama bau kepalu lagi oke ultimate-nya lihat solar guardian gue apaan tuh waduh 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 global ya downbreaker creates a pulsing efek at location near an allied hero anywhere on the map oke ini global pasti damaging enemies and healing allies with edge pulse after a short duration she flash the target location dealing additional damage and stunning enemies apa landing Iya nih skill global menarik Hai kau dari skill-skillnya kode skill set yang dipunya sama dia ini bisa jadi support juga nih kayak gini nih abuse juga nih kayak maki King jaman dulu tuh pertama keluar dia kan bisa jadi support tuh kacau imba Hai Zeus Balboa Halo Zeus Balboa Hai ah otos diketengahin Oke nanti kita lihat Oke kita kebawa dulu ya ini hero detail page-nya wapak-nya wapak-nya belum bisa kelihatan juga Astro format ini gimana ya kalau gua F5 Hai kira-kira Hai coba F5 dulu ya kalau misalnya loadingnya Oh nongol Oke nongol guys sambil nungguin aja Hai ini ada halaman tersendiri gua coba buka dulu Thor Jane Foster kah bos hahaha anjir ada anak Marvel Thor Jane Foster kata emang ada hero ml yang mirip kayak gini ya siapa sih RML yang bawa kayak ginian udah bisa demo sih harusnya Cuma gua nanti dulu aja gua masih mau ngebahasin yang disini-sini dulu ya laman-alamannya dulu Wow ini adek bu selestial-selestial nih wallpaper-nya gameplay page Oke kita sembaring ingin membahas page-nya aja dulu 7.29 map update jadi mapnya berubah Iya ini keren sih kayak gini nih gue coba gedein dulu dah jadi radian mid kita lihat ini before-nya sama after before sama afternya di sebelah kiri ini before sebelah kanannya after kita lihat perbandingannya ya Bounty masih tetap sama cuma ada 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 ruang kecil sekarang disini Hai jadi memungkinkan pergerakan juga untuk kalian yang mau apa quick ambish musuh misalnya mau ngegang lebih cepet enggak harus dari atas jadi ada jalan kecil di bawah tentunya bakal motong waktu juga Yes menarik terus kita lihat di radian safelan nya di radian safelan ini outpost ada disini Apakah otosnya geser beneran betul sekali otosnya geser tidak ada otos disitu jadi kayaknya emang otos bakal ini lebih clean dan ada-ada-ada jalan kecil lagi disini betul kayaknya Dota emang mau ngasih lebih sedikit apa namanya fresh gitu loh uh camnya dipindahin Oh iya kami dipindahin kami dipindahin disini jadi kita kayak eh bisa narik sih tetap bisa narik sih ini kayak di balancing gitu deh sama yang di daya tapi kita belum tahu yang daya kayak gimana nanti tapi kayaknya kalau sama begini sih ngebalancing aja sih cuma nanti kita lihat otosnya kemana dikatakan otosnya ketengah cuma otos yang kalau posisinya menurut gua ditaruh dimanapun Oke sekarang sih dia udah enggak ngasih vision yang gimana-gimana kalau dulu kan ngasih vision tuh masih true demetro vision juga Hai radian primary jungle Oke ada perubahan Oh iya bener Oh cuma digeser disitu jadi oke ini udah Spotward yang di sini dipindah ke atas sini Oke nah pertanyaan adalah apakah si otos ini sekarang udah dia nggak bakal ngasih vision segedewart atau enggak pertanyaan disitu karena ini kalau nggak dikasih vision segedewart susah juga sih buat ngapa-ngapain kalau ngandelin yang disini doang nih karena disini bakal jadi blind spot gitu X will still destroy this new hero still don't know bro xxx disero is scary bro daer primary jungle di daernya daer di tengahin pasti camnya disitu oke nih kayaknya di jembatan disini bakal ada yang mising gua nggak tahu nanti naikin dari mana apakah dari sini karena nggak kelihatan ini juga di yang update version ini ada segit geser geser juga terus Oh ya betul sekali Hai mata-mata yang disini dipindah Hai taruh di sini Hai daya triangle segitiga daya perubahannya ada di camp yang baru ada satu ada dua ketiga tetap sama masih disitu berarti Oh posisinya yang disini hilang matanya geser matanya agak lebih jauh daripada ada di 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 kayaknya ini kalau karena sudah geser ya kayaknya nariknya nih bakal ada perubahan timing juga pasti disini Baronya mungkin yang biasanya dia ada di 14 kalau nggak salah ya 14 titik kita jadi 13 ya kayaknya dari lumayan lumayan jauh lho geng tersebut dikan miring nih disini nih ini disini nih ya bakal ada lumayan jauh geser nanti kita lihat banyak banget aja orang-orang luar negeri nonton orang satu menit satu menit rilis gua langsung live orang-orang luar udah nonton udah amat bahasanya gak ngerti lho bros terus di sini matanya hilang waduh mata di sini nih cara nge-push gimana bos eh loh buntinya hilang cok bunti kemana ini bunti bunti ini loh mata di sini loh mereka pindahin mata kesini terus cara ngapus tuh gimana PR lagi nih I wish they can bring back the secret shop from top and bottom line like in the corner yeah I agree with you bro I miss the secret shop bro eh not secret shop bro set shop set shop set shop matanya di sini hilang juga geser betul mata cuma ada satu dong yang ada di sebelah sana tadi ya kan di atas gitu di sini enggak ada mata berarti otos harusnya megang peran penting buat vision nanti si otos ini ya di sini juga udah enggak ada mata lagi ini bunti kemana bunti cuma satu kah kayaknya cuma satu deh atau nanti kita lihat oke kayaknya udah cukup di perubahan-perubahan mapnya kita ke bawah ya pake feeling itu the theme the theme of this map is like short konektor krebspace tier 1 tier 2 area oke kita lihat di sini radian top tier 2 ya perubahan dari yang sebelumnya oke ini agak sedikit sempit gua nggak tahu ya kalau misalnya dikasih ruang yang seperti ini ini apakah bakal enak untuk ngejuk keuntungan apa yang bakal didapet sama tim-tim gua juga nggak terlalu paham karena kalau yang dulu-dulu ini kan memang padat ya si pohon-pohonnya ini tapi emang kalau ngejuk itu agak sedikit susah cuma kalau lu sekalinya bisa ngejuk mantep banget dah ini agak sedikit sempit jadi sekarang di sini ngasih vision nggak sih ada-ada vision masuknya harusnya kalau apa namanya nih tower lumayan gede sih harusnya orang ngumpul tempat sini itu kena tapi ada-ada pohon di sebelah kanan kosong nih jadi langsung ada penuh pohon-pohon gitu ya ya makin banyak pohon-pohon Udi iya di lebih dini ya pohonnya ya Oh pohonnya physical distancing anjir iya physical distancing pohonnya Cok makin jauh-jauhan anjir negara-negara Hai apa Oh ya gini apa saja ya Sorry guys bentar ganti dulu thank you diingetin lho sorry sorry sore gua lupa belum ganti ntar game game mana game game gimana game Hai waktu diingatin Gocok Hai Dota dong thank you thank you thank you ting-ting-tinga ehehe Ehm mana tadi dan mereka raya eh salah ini Yes physical distancing Oke radean bot ada sedikit geser untuk yang baru tapi making juga ada perubahan juga disitu itu ini ada sedikit spot-spot untuk ngumpet sekarang karena memang apa namanya agak sedikit dirubah juga iya nih pohon-pohon digeser aneh juga ya agak jauh nih sekarang gua kalau masalah keuntungan merubahannya kayak gini gua kurang nah daya tapi ngetrigger gua buat main dota lagi sih kemarin sempet lama juga vakum main dota ini sekarang mulai ada spot-spot gitu hiding-hiding spot nih mulai padat di sini nih yang baru ada beberapa pohon yang mulai dideketin daripada sebelumnya nah ini karena tadi ada perubahan dipindah matanya jadi otomatis ini bakal diisi banyak pohon gitu nah ini memang pertanyaan gue disini saat lu ngepush gimana caranya nih ngepushnya tersungging saya lihat epic legend lupakan cok tadi gue buru-buru nge live ya soalnya ini untuk yang ada di mid kayak kebanyakan perubahannya di mid kalian bagian atas pohon-pohon bagian atas gak terlalu enggak terlalu banyak perubahan meskipun kayaknya juga cukup vital ini alur-alur buat ngejub-ngejub gitu untuk ngumpet-ngumpet yang dibawah sih yang disini lebih lebih beda banget oke mapnya kayaknya udah kelar nih yang tier 1 tier 2 oke general update ini menarik nih teren update with various change ada water power rune oke ini ini rune baru namanya water water power jadi kita sekarang ada berapa berarti ada ada 7 ya coba dihitung di ini dah di apa namanya di chat dah gua lagi malas mikir nih tadi gua anjir tadi gua di luar ngantuk banget ketiduran pulang-pulang niatnya tidur ada tanya update ya udah gua lagi malas mikir guys coba itu udah udah ada berapa rune coba 7 seharusnya sama yang baru ini ada power rune ada water power rune yang bakal spawn di 2 power rune location hanya ada di menit 2 dan menit 4 bakal langsung merestore 100 darah dan 80 mana ketika bisa digunakan oke bisa digunain untuk ngisi botol mulai di menit ke-6 power rune nya bakal spawn seperti biasa di salah satu sisi oke berarti Hai diawal ya eh gari ini cuma di menit 2 sama 4 nih power rune nya ini untuk Oh gua mungkin paham kenapa ada power rune dibikin power rune mungkin karena kemarin sempet ini nih apa namanya si botol ini kurang-kurang-kurang familiar kenapa melihat jarang dipakai sama orang kayak kebaran botol lu tuh sepenglihatan gua sih midlaner midlaner udah pada meninggalkan botol seinget gua ya seinget gua sama penglihatan gua tuh gua jarang banget ngeliatin midlaner pakai botol sekarang nambahin dua tribut leveling sampai tujuh kali for the seven empty level can be level in any order ini gua mau ngejelasin tapi kayaknya agak ribet juga there will ultimately be level if there's no other option level available level 30 tidak lagi memberikan nah ini level 30 nggak lagi ngasih semua talent tapi di level 27 28 29 30 bakal ngasih lu eh Oh bakal ngasih lu level dite di di level level bakal ngasih lu talent di level 10 15 20 25 jadi di di level 30 pun lu bakal bisa dapetin semuanya cuma dari level 27 udah bisa ngambil sisanya di level 10 15 20 25 bagus sih jadi bisa nyicil gitu kadang-kadang kalau hero support kayak gua tuh mentok-mentok 27 28 nggak pernah 30 gitu kayak nggak pernah ngerasain double talent yang penting hasil lu outpost nggak lagi ngasih experience eh di menit 10 20 30 dan selanjutnya outpost sekarang ngasih XP per minute saat kita pakai eh XP nya itu adalah dua dikali menitnya berapa dan kan nggak ada XP tambahan yang dikasih ketika lu punya dua otos gitu Hai ini compare sama yang sebelumnya doang bond tirun eh setelah apa nih inisial set setelah mulai eh after di inisial set are reduced by ten Hai ini bawa-bawa nya harus dibaca dulu sih biar paham bondirun nggak bakal spon lagi di sungai di Amon diserun gift is no provided otomatik lain Overtime through GPM Oh jadi eh arunnya udah nggak gua spon di river tapi secara otomatis dia sekarang udah ngasih kayak bunti gratis ke kita semuanya lewat gold per minute Hai bunti run sekarang bakal spon tiga menit sekali di jungle di area jungle Hai runenya cuma ada dua dari empat matasan tadi yang di river itu udah diilangin bunti run bakal hilang ketika yang baru nongol deno spon deno spon longset with the previous one if it isn't pick up jadi kalau semisalnya Hai bentuk no longer disappear Oh berarti lu bisa dapetin dua bunti run dong Hai ya kan karena kalau semisal yang sebelumnya yang sebelumnya itu nggak diambil tetap bakal kita bakal bisa ngambil itu ya harusnya gitu sih jadi lu bisa dapetin dua bunti tapi bentuknya kayak mana gua juga belum tahu nih bentuk animasinya seperti apa akan bunti dua biji bakal numpuk gitu eh buset ini sepi amat gak ada yang ngomong dah ya nonton siapa sih segitu banyaknya nonton game jambah di menitkan di menit nol bunti rune bakal spon di yang gel Hai n at the n power location Hai Oh sama di tempatnya power rune karena di awal itu si power itu belum spon power itu spon di menit 2 sama empat jadi di menit nol itu di detik pertama itu si bunti yang spon di tempatnya power rune yang tadi hai 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 ini ada beberapa perubahan di cash rank sama open speed talent item abilities dan blablabla gitu yang bakal diganti atau di lebih kecilin gitu-gitulah intinya Hai hero kill assist gold no adjust based on the relatif nw ini apa anjir Oh Hai berarti kalau semisalnya ada perbedaan network yang cukup tinggi di sini Hai perbedaannya mungkin daun lima ribu batik ya mungkin si musuhnya 50.000 kita di 445.000 ini asis goldnya bakal lebih gede 10% ini buat support-support kayaknya bakal enak sih Hai eh biar gua enggak sepi dong pada cat aja dah ngomong apa kek buka ngomong sendiri anjir nonton segitu Hai hero sekarang mulai game dengan satu tipis scroll dibanding dulu kita dikasih tiga terus dapet satu tipis kol saat mati wanya bagus sih Hai setiap mati dikasih satu tipi jadi pas lagi lu mati lu enggak usah beli beli lumayan ngirit coy Hai pesa Oh harga tp-nya harga TV naik jadi cepet Allahuakbar malabat mahal anjir Hai oh nw2 network network bukan network eh gua tabuk lu network ya Allah jadi network aja Hai hero which diturunin Oke yang satu turun ratenya satu turun 0,9 yang 0,5 jadi 0,6 biar lebih balance Oke internet efek on time to turn improve by 20% agar yang scepter roshan drop no require YouTube activate to consummate kalau lu apa namanya ngambil agar yang scepter yang dari roshan Oke agak name shard sekarang bakal drop di roshan kill yang kedua dan cuma itu aja Hai beneran harus tetap diaktifasi berarti oke Hai hehehe tipe udah malem increase building teleportation rank waduh gila lu reng-reng tele-nya dari 575 jadi 400 gede banget ini untung rugi juga sih sebenarnya 570 eh 800 ini ini kalau semisalnya lu jadi kalau misalnya ada orang tele tele ada orang lagi nge-push di tower lu lu tele lu bisa tele yang agak jauh dari power jadi saat dia kabur pun lu nanti bakal bisa ngejar dia lah karena lu punya sedikit keuntungan daripada tele yang dulu tuh kan lumayan deket sama si tower tuh nih 800 jauh juga sih Hai otos teleport base channel time dikurangin jadi lima oke Hai otos vision reduce cuma 500 kecil banget kanjer word word 600 ya kalau gak salah observer gua lupa observer 600 lebih kecil Hai ini Captain mode bakal dirubah bodo amat dah hotting udah masuk ke Ketimut okelah kurir sekarang enggak punya vision saat masuk cross hadbit Aduh anjing ini pahit banget aja kurir proper siang pahit sih kalau kayak gua gua bodo amat kurir kayak gak ngasih vision dah proper nih kadang-kadang kan pada ini pada apa namanya pada ngorbanin kurir kan biar tahu si rosen udah apa atau belum gitu kadang-kadang lebih taruh di rosen musuhnya ngekill kurir ya udahlah gitu karena kurirnya kan cuma satu yang mati masih ada empat kurir buat teman-teman yang lain gitu dibandingin dulu kan satu kurir ya kan oke dulu agak hati-hati gitu loh sekarang kayak bisa dibilang kayak ngebak 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 di cara main gitu loh karena yang penting gua bisa ngeliat rosan apa-apa belum lah meskipun kurir gua mati yang penting kurir teman enggak mati itu nah ini akhirnya di fix di fix sistemnya akhirnya enggak ngasih vision ya udah tuh kudar udah nggak bakal ngintip-ngintip lagi the world sekarang bisa didinai dari meskipun dia masih penuh Hai sama ini-anini di di abuse nih kayak gini nih buat misi aja ngesel juga cuma kadang-kadang ini juga bermanfaat sih gua nge-deward-ward sendiri Asian neutral clip armor increase Oke item no flight towards the killing Hah bentar Wah keren juga nih sekarang itemnya terbang anjir itemnya terbang cowo Hai anjir netro item no flight towards the killing hero terbang Oke gua penasaran sama animasi terbangnya enggak sih hero band count for matchmaking increase by 6 jadi sekarang 6 yang bakal di band bye-bye cost reduce Alhamdulillah nih dimurahin lagi nih kura respon time reduce dikurangin juga respon timenya backdoor protection damage reduce 50% ini kayaknya mau dilama-lamain kah ini game waktu sekarang udah pada lama dah satu game juga lumayan lama orang main turbo aja bisa sampai satu jam gua gila Hai hereto hereto hero hero to hero item transfer rank increase batik kalau lu agak jauh dari temen lu pun masih lu masih bisa tetap ngetransfer item 300 ditambahin dulu agak nyesek juga sih kalau ngejar temen gitu yang agak jauh harus di ping 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 dulu biar agak degetan 3 respon interval reduce jadi tiga menit sekali so otomatis wah nih hero hero yang lumayan dipend sama pohon-pohon kayaknya enak nih karena responnya lebih dicepetin dua menit jadi lebih tiga menit doang sekarang the following abilities no longer destroyed trees ada beberapa skill yang nggak bakal ngancurin pohon-pohon Hai ini ini coba gue ngerti ttr splitter itu berarti ultimate nya sih siapa namanya astagfirullahaladzim ya Allah gue sampai jarang main dota apalagi heronya ini nih gue jarang pake and splitter siapa sih astagfirullahaladzim siapa namanya cowok ingetin gue cowok mampu lupa cowok ya Allah jarang main Mortimer keses mah punya Hai hero baru yang kemarin itu motor hammer skill microfire ultinya kiro jadi di radius of the three dust yah radius pohonnya dikecilin Hai banyak banget yang kena nerf berarti tetep bisa ngancurin tapi dikutin lina apa ya skill-skill 2-nya lina gua lupa namanya tar nge-locate tetap speed out Oh ini nggak skill 2-nya lina tetap sama ya elder ya Allah iya bener elder cowok inget-inget ayer elder titan selama nggak main terus gue juga nggak pernah pake elder titan kesusahan kayak lupa nama hero nya item update tanggo tanggo waduh anjing share tanggo 40 detik cowok woi jangan-jangan early game banyak yang bakal ngasih-ngasih tanggo kemitnya nih anjir enak banget coba 40 detik udah di darah tinggal seduk sedikit ngomakanin tanggo bisa penuh lagi tuh 40 detik tuh ya Allah ya ya Tuhan ekronomikon dibuang Wih ya Allah sedih banget ekronomikon dibuang Ya Allah Hai nekro cocok ini item lama lo ya Allah ya Tuhan ekronomikon dibuang co satanik cooldown reduce oke sokelahan lirik ke no longer be dispel nggak bisa di dispel lanjir no aplikasi batik display on cash metal Fiori mana region reduce from mana regga mereka kecilin ya berarti kalau menarik mana regen dikecilin 2075 batin 0,5 0,5 klip klip dmx reduce battlefury nggak terlalu terlalu berasa sih menurut gua harusnya tapi kalau kalau klip dmx itu krip kan krip 50-40 tuh menurutku masih so-so lah ya oke lah itu masih wajar tapi kalau mana regen nih lumayan main juga nih hero-hero carry yang defense banget sama battlefury ini meter hammer stunnya dikurangin nah dikurangin cuma 0,25 enjir enggak banyak weh ada Mas Edel ya Halo Mas Edel nekronomikon jadi item netral Aduh gimana ya itu netral anjir building damage per second increase oke ada tambahan damage buat meter hammer masih jadi mime hammer sih harusnya di mata gua nih meter hammer habis alblad no longer has blink efek oke balik lagi kayak zaman dulu oke udah nggak ada bling-blingan lagi ngide-ngide sih falpsi dibikin-bikin ngeblink-ngeblink gitu habis alblad aneh-aneh aja anjir receive no no eh receive cost reduce berkurang 200 200 ya kurang 200 dan 300 lebih murah tranquil Boots oke speed reduce 5 biji tuh nggak berasa-berasa banget malah nggak berasa kayaknya Elocepter cash rank-nya dikurangin 25 so-so lah win-win walk win-win walker juga jadi ikut-ikutan berkurang 25 karena sama-sama satu sumber awalnya aja boros level dikurangin makin direduce lagi anjir bapak speednya yang level 2 pun sama dikurangin anjir Oke nice shift bling udah nggak nambas ini momen speed link Oh aduh si bling no longer ignore movement speed limit Hai gue bingung bahasanya nih no longer ignore berarti swibling ini bakal speednya nambah banyak apa gimana sih gue bingung ntar dulu nih bahasanya gue bingung nih no longer ignore movement speed limit bantuin gue dah coba yang paham bantuin gue dah Hai kan masih ada book of the dead tapi kan beda saat bisa beli Coy sama item netral tuh beda Coy tapi kalau travel boot nggak ada yang pakai Mas nggak mungkin masuk pinggir jalan kaki ya kan lo pinggir mau jalan kaki ya enjir oke Eiderlands cash rank dikurangin ini pernah dikurang-kurangin dah ya tadi di atas-atas tadi yang ditambah-tambah tuh ini kurang-kurangin nih item-item item-item udah kena nerf semua dah baktarin core juga sama tuh cash ranknya dikurangin meskipun kayaknya 25 itu enggak terlalu enggak terlalu gede-gede banget cuma kalau semuanya begitu semuanya dikurangin dampak juga gitu gitu loh speednya ngelok di lima-lima puluh ya oke sip thank you bro siapa titik yang ngomong tuh Revaldo thank you Revaldo yap 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 sentryward dikurangin ya Allah makasih loh sentryward dimurahin sekarang loh biar pada beli anjing kalau lawan-lawan hero-hero yang ngilang-ngilang tuh udah sentry itu biar bisa lebih affordable gitu loh biar bisa dibeli terus set radius dikurangin Oke lah bodo amat lah harga dikurangin juga gitu 50 tuh bener-bener affordable banget dah jadi jadi barang murah banget buat support nih yang yang kadang-kadang limit banget punya goldnya jadi lebih enak aja gitu buat new 14 mantas style melelision incoming damage reduce Oke jadi makin lebih badak dong jadi ya ya kan incoming damage soalnya lebih damai lebih-lebih-lebih ya terlalu ya bener-bener ya bener-bener ya bener-bener agak lebih banyak lebih badak dikit lah rangnya juga nih cooldown foreign heroes reduce ya baru kemarin gua ngobrol sama temen gua ya kan mantai itu kalau misalnya punya error yang sama mele tuh cooldownnya beda ya baru kemarin ngomong belum udah seminggu kalau seminggu ngobrol bener-bener disamain sekarang haduh haduh helm of iron will 5-6 armor amletnya aktif health drain reduce oke reduce nya cuma jadi 40 berkurang 10 lumayan sih Oh let game ya ya possible simas batilet game enggak ada yang beli sih masih possible-posible aja cuma kayaknya lihat nantilah karena gameplaynya baru bisa kebaca saat orang-orang udah mulai pada pakai nanti beda baru pada ngerasain tuh perlu apa nggak tuh beli sepatu tadi tuh energy booster Alhamdulillah dikurangin di 800 ya Allah dikurangin semua booster booster ini ya Allah 100 tuh penting banget buat hero-hero yang kayak gua tuh kalau main support ngejar-ngejar apa tuh namanya Arcane boots ya kan kusum padik tuh cepek tuh berharga banget tuh taras-taras dimahalin mampus tuh kere-kere tuh mahalinnya benang-benangku 400 resepnya ya Allah etherlensya Allah ya Tuhan orang harganya dari udah di ini ya harga Rangnya udah dikurangin kok resepnya menambah 100 Aduh ya Allah ayon dis resep-resep kos increase nambah 100 Oke bkb nih kudunin kris kudanya makin panjang orang kudanya pendek aja pada nggak beli nih kiri-kiri anjir ya durasinya diri skill ya jadi 9876 doang anjir tapi ya gimana ya berarti ini kalau misalnya udah habis 6 detik-6 detik terus dong Hai cuma awalnya 9 detik doang ya Hai clarity duration nya dikurangin sedih clarity dikurangin aja nah nih botol yang tadi tadi gue bilang nih botol kaya bakal jadi primadona tapi kita lihat dulu nih kosnya naik 50 oke mana Regennya dikurangin sp-regennya dikurangin gue baru mau baru ngomong anjir kayak jadi primadona nih soalnya ada si rune yang tadi baru itu water power rune tadi itu power rune tapi botolnya malah di ngerf nih nggak nggak tahu nanti bakal dipakai apa nggak jadi botol ini karena kemarin gue lihat bener-bener jarang banget orang-orang pakai botol tuh bener-bener jarang banget bener-bener ditinggalin gitu loh kayak kurang worth gitu pakai botol nggak tahu ya apa cuma gue yang ngerasa karena gue ngeliatin proper juga kayak jarang gitu atau kalian juga ngerasa gue nggak tahu juga nih atau sebenarnya masih banyak yang pakai cuman nggak banyak Hai headrest sekarang ngasih HP regen 0,5 buat yang make ya kan dia aura tuh tapi buat yang memakai doang pas 0,5-nya Hai ring of basilus mana Regen Aura jadi satu hahaha sekarang ngasih Oh ini buat yang beli sekarang dikasih keuntungan ya Snow profit plus 0,6 mana Regen jadi buat yang yang megang kayak yang megang beli-beli ini bakal dapet keuntungan deh balik ke jaman-jaman kayak item item receh-receh gd dipakai sama support gasi kayak waktu itu kan sempet tuh patch berapa ya gue lupa itu kan banyak yang support-support di early-early dia langsung beli headrest langsung beli basilus langsung beli buckler gitu-gitu ini kayak bisa balik kesana lagi nih karena support-support yang beli-beli begini-gini itu lumayan dikasih keuntungan juga gitu loh meskipun dia bisa ngasih ngasih Aura juga ketemannya tapi dia otomatis bakal lebih lebih untung lagi buat si dia gitu buat si holder itemnya itu nambah satu armor buat buckler nambah satu armor buat yang punya resepnya sekarang nambah di match sama yang item-item yang di atas HP regen pep of insight nambah 2,5 jadi ke 2,5 mekanism jadi 2,5 juga HP regen Aura nya file of discord sama juga naik Oh yang ini naiknya 0,25 dari 1,5 jadi 1,75 Vladimir sekarang dari 1,4 jadi 1,75 resep cost nya dimurahin 100 totalnya sih cuma turun 50 Oh iya bentar Terizla itu cowok kan DML ya gue lupa-lupa inget ya Terizla cowok kan ya gue agak inget tapi agak lupa juga Terizla itu cowok terus dia pakai masker ngasih itu DML atau yang pakai masker itu skinnya gue lupa-lupa inget tuh Hai ring of regen itu betul-betul si Terizla skillnya sama-sama nggak tuh sama si downbreaker tuh Alhamdulillah siapa nih yang ini Hai targulah dulu Hai siapa yang ngirim gua ini an apa suara doang anjir Hai ada centung-centung barusan soalnya gue nungguin notifnya di HP atau ngebak ngebak anjir Oh iya ngebak kayaknya nih nggak nongol di streaming gua anjir ada suara cengkering-cengkering gua pikir ada yang ininya where ring of regen for stuff replace with Hah Oh item ring of regen resi diganti sama Fluffy head Fluffy head ini kemarin banyak eh jarang ada yang pakai kayaknya gue lihat-lihat jadi otomatis mungkin mau dipaksa biar orang-orang beli ini bakal nambah 150 health di pengganti dibuang regen-nya diganti sama health 150 resepnya dikurangi 50 overallnya naik resep dikurangi overallnya naik anjir di dua dua apa 222 ratus wadekan baik sekarang nambah 200 health sama HP regen 2,5 Hai intelijennya sekarang dari 13 ke-15 ada yang software kau 10.000 Oh iya kok di HP ku tadi nggak nongol bentar loh gimana ya gua nggak enak mau buka software iya gua mau ngebacain siapa yang ngirim tapi terinian gimana ya terudah ntar gua baca dah nanggung abis item udah bisa itu bisa itu mana break dmx per mana burn di besar bled sekarang naik jadi 100% Oke bagus nih tapi Eki makin menggila jangan-jangan pakai divisor bet nanti mana break on melehi illusion reduce Oke agility increase waduh gilaan ini ricky ricky makin jadinya intelijen nambah anjir solar crash resep berubah jadi medallion crown sawin less dan 900 resep gold jadi buset dah Hai harganya berkurang jadi berkurang seribu 150 jadi murah banget dong Hai kalau iya sih gelo anjir favorit nih favorit error support kayak gua kalau solarkas jadi murah banget rumornya hero baru Dragon Bolt eh Dragon Dragon Blood tapi kemeng gua lihat nggak ada sih si di dalam breaker di Dragon Blood armor berkurang dari 8 jadi 6 doang Oke statnya berkurang juga oke di murah tapi dikurangin anjing juga anjing share aktif armor reduce Oke di murahnya sih lumayan tapi dikurangnya harganya juga lumayan harganya turunnya lumayan jauh hal setek speed additional removal deduce 80 ke 65 Oke vengar block change naik wadi favorit banget nih X X suka banget pakai vengar nih habis alblad juga nih jadi ikutan naik juga crimson juga ikutan naik karena satu satu ini adalah satu produk kan nih temen-temen receh nih Slippery of agility berkurang harganya dan temen-temennya bracer Regennya nambah jadi satu Hai sangnya enyasa text speed berkurang gilok text speednya dari 16 ke 12 doang ya seng kaya juga ini kena 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 nerf juga nih kaya mana Regen Amplifier increase buh gede nih 24-50 nih hero-hero yang butuh banget mana Regen kayaknya kaya udah jadi atau wajib jadi jadinya kalau kayak gini lumayan jauh loh itu naik 50% loh enak naik naik 100% I mean dari 24-50 kan naiknya 100% gitu kayaknya kayaknya Pak Seng sih gue sampai sekarang masih bingung dah mana Regen juga Oh mana Regen mana Regen pada kena ini nih pada kena improve semua nih Dragon Lens ability increase lumayan nih meskipun cuma dua tapi lumayan mekans Wow mana cost reduce dari 200 ke 100 Waduh nih kalau mekan mekan saya dipakai sama support support nih lumayan nih dia enggak nge dia enggak request banyak mana gitu untuk supportnya mana kosnya enggak terlalu banyak makes layer resepnya berkurang dari 600 ke 400 batmel resepnya berkurang 100 kose berstrengnya nambah tiga jadi 15 the helm of the minator bounty reduce lumayan banyak nih Reduce-nya nih 50% sendiri nih Oh ini ada perubahan nama jadi kalau dulu kan ada helm of the minator dua tuh diganti jadi helm of the overlord dan ditambahin ke shop UI sebagai item independen itu jadi dia ada item sendiri namanya helm helm of overlord of the overlord jadi nggak upgrade-an gitu ya Hai Ken now Dominate up to unit Oh bisa ngedominate dua unit sekarang sudah blit cooldown dikurangin jadi 25 detik silver edge juga pastinya ngeefek juga nih harusnya nih cooldownnya tapi sih nggak tulisannya mana regennya bertambah jadi empat intelijennya nambah lima lumayan nih super edge rapier enggak lagi ngasih terus track Oke siap Hai demikian nambah 300 ketiga 50 wei emang sih dengan situs track tapi kalau demikian nambah juga gimana ya mkb proc change nya 8 jadi 80 persen naik 5 persen mjolnir chain demiknya itu nambah 10 jadi 180 static charge demik increase dari 200 ke 225 karena solring resep cost nya berkurang tapi gua juga udah nggak suka sama solring juga sih dulu ada regen sekarang udah nggak ada regen males juga pakai solring lu enak banget tuh solring ada mana regen jadi kayak lu lu sacrifice itu santai karena dia yang regen sekarang udah nggak ada regen ya jadi masih jarang jarang beli juga sekarang gua masolnya meskipun dimurahin kayak juga nggak bakal jadi item pilihan di awal-awal game gitu Hai killing blade Hai bonus demiknya dikecilin cuma satu sih enggak berasa-berasa amat uh which bled sekarang was attack nya punya terus track oh ayo carry masih banyak yang pakai gila lu ayo carry di reng atas masih pada pakai tuh Hai lihat bener-bener niat sih sivas cooldown dikurangin tiga detik urn of shadow mana regennya dikurangin 0,1 nggak terlalu berasa Shadow Vice cooldownnya dikurangin 2 detik 20 talisman sekarang harganya dikurangin 100 file of discord tadi cash ranknya ditambah 200 lumayan jauh jadinya lumayan bisa ngecover temen-temen cooldownnya dikurangin juga Holy Locket item yang jarang dipakai dikurangin sama orangnya sampai sekarang pasif charge regeneration time reduce jadi 10 Hai makin gak dipakai lagi kayaknya ini bobo nya nih the generation time-nya kan bukan cooldown ya kan Iya jadi 10 detik nggak tahu nih item kayaknya nggak kepake banget ini serendrop demikian increase 50 ke 75 Oke untuk early early when walkernya cooldownnya dikurangin lumayan jauh 5 detik ini one walker salah satu item yang menurut gua imba juga nih cuma emang harganya muahal banget dagun cash ranknya ditambah Alhamdulillah resepnya dikurangin rotofetos projectile speed increase jadi lebih cepet nih saat skillnya terbang sampai dari dari kita ke musuh lebih cepet 250 glipnir item yang lumayan imba Hai moja til speed increase waduh makin ngaco lagi glipnir anjir yang jadi enak banget tuh kalau ketemu sama orang pakai glipnir anjir enggak enggak di turbo nggak dimain biasa kalau ketemu orang pakai glipnir ngeselin banget ngeselin anjir blotron harga resepnya dikurangi 200 jadi 800 doang sekarang enggak mahal-mahal banget maksudnya kalau dulu kan mahal banget tuh blotron tuh ya dikurangin jadi kayak enggak mahal-mahal banget masih tetap mahal sih Mango bisa dijual sekarang Oke siap smoke bisa di dispel bagi fountain udah nggak ada tuh orang-orang nge-dev-nge-dev pakai smoke tuh eh sedih dah lu orang-orang kadang-kadang padahal nge-troll di inian ngeselin kan ya bisa di dispel sekarang sama fountain Oke bentar tadi sesuai janji gua gua mau buka Hai sawer ya gua dulu enggak kebaca juga passwordnya kan cuma emailnya doang tadi siapa yang nyawer sat gusti yang nggak bisa tidur anjay ngopi Bang oke ngopi thank you ya cebannya ya ceban ceria Oke balik lagi item netral Royal Jelly dibuat hajir ini item konyol bukan konyol sih guna sih apalagi kalau gue pakai Zeus gitu sipun namanya dikirim guna gitulah cuma namanya aja yang lucu yang jelly jadi inget jamu wajir kita jamu oke Demek nambah dari broom handle nambah dua untuk RDRi lumayan lah nih ini saya punya Harry Potter nih Ocean hair Ocean Herd Regennya nambah enggak Regennya eh 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 oh iya ya bener di 84 deh ya paham gua paham dari salah salah baca gua 84 sama 156 bayang enggak terlalu nambah banyak sih cuma kayaknya untuk meter meter yang dapat Ocean Herd lumayan kepake banget sih kalau dia dapet Ocean Herd dari awal kalau dia di mid-mid gitu chip fast Dragon nya nambah wuh jadi lima cuy ini untuk item item awal-awalan ngasih lima begini sih lumayan banget nih apalagi buat tanker-tanker gitu return damage nambah juga tuh ini chip fast lumayan nih tadi shovel sekarang ngedrop Mango di Iya ya sekarang ngedropnya Mango Mango bisa dijual harusnya gitu ya bisa dijual jadi kayak ada ada untungnya nih soalnya dulu kok tipi sekarang udah nggak kepake-pake banget tipi nih soalnya setiap lu mati lu dapet tipi gratis gitu loh jadi enggak di drop detik si trusty shongle ini sekarang udah udah nggak ngedrop TV in cloud demikian nambah dua doang sih Prosper Stone GPM nambah waduh demen banget anjir sampai 10 tuh seneng-seneng aja jangan pernah dilangi dah ini filosofers ton sumpah batu Harry Potter ini aja pupil gift secondary attribute nambah Oke nice Groove bow Magic resistance reduction increase blue wave movement speednya berkurang cooldown di reduce satu detik mana Regen nya dikurangin juga jadi 2,5 weh apa nih tayang Big Bang anjir chatnya di di health ngomongnya begini sih mau gua show juga gua ngapain anjir si tayang Big Bang ngetik yang bener cowok Quicksilver amulet passive movement speed reduce active movement speed reduce kurang-kurangin Quicksilver gua jarang pakai juga kebetulan Hai attack speednya nambah Projected Attack Emination increase nambah movement speed yang dikurangin sih padahal harusnya Quicksilver itu open speednya yang gede meletak speednya main breaker silence nya nambah tapi cuma 0,25 nambahnya nggak terlalu banyak Cuma namanya silence pasti sekecil apapun nambahnya atau ngurangin pasti bakal pengaruh juga cooldown di kurangin jadi 12 detik doang fisik headband intelligence nambah jadi 16% open tunic movement speednya dikurangin 1% jadi 7% speeder lag item favorit penyak support juga nih active movement speednya dikurangin jadi 22% net bahas luar angkasa sekali lagi dong nanti dah pas lagi gua ini aku udah lama-lama-lama juga enggak bahas agak bahas enggak membuka ini apa game gua tuh gua pelupa namanya kan Space Engine lama banget anjir nih bentar Space Engine gua tuh terakhir gua buka kapan anjir tuh akhir tahun kemarin anjir Desember 2020 puluh gue udah kemarin main-main Sky mulu lagi kangen main-main Sky eh bujati musiknya habis Hai kok yuk udah sejam kita co streaming habis mana sih peladinsword nambah 8% spell lifestyle Oh bukan udah nambah sekarang ada 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 ini ada apa ya ada fitur Hai jadi tambah lepstil 8% Hai teleskop otek sama keserengnya dikurangin yang 35 125 illusion escape bonus damage reduce harus dari 8% ke-6% spell prisonnya all-state reduce 12 ke-6 ini item-item yang level 3 ya Iya ngasih level 4 ya ya deh eh ya teleskop juga bukan level 4-4 level 3 sih lupa gua 4 semua ini harusnya dinaikin kan sempet dinaikin teleskop tempat pada kena nerf semua nih tuh momo speednya speaker juga dikurangin sekarang eh random forward direction ini forward lo ya no always goes in random forward dulu kan randomnya 36 derajat dikasih 360 derajat kita nggak pernah tahu mau kemana Sekarang ini pasti ke depan Hai cuma jaraknya antara 200-600 sampai 600 clicker dulu tuh masih bisa buat kabur sekarang buat kabur nggak bisa saya selalu ke depan tapi gua nggak tahu nih ke depannya ini ke depan mana ya ke depan mengarah ke ensign-nya musuh atau ke depan badan arah badan kita kalau random forward direction dari badan kita bisa buat kabur nah itu bahasanya masih bingung nih gua nih harus dicobain dulu sih baru tahu di leveler sekarang nambah lima armor atek speednya dikurangin ninja gear moment speednya dikurangin dari 30 ke 25 agilitinya nambah empat jadi 24 trickster clock nggak lagi hitter up channeling abilities aktifnya sekarang bisa di di dispel invisibility sekarang ngasih eh best moment best movement sekarang punya 0,2 detik fat time nanti 0,2 detik ini bisa dimanfaatin sama orang-orang Hai Menta Edgeworld night tembaru juga nih baru kemarin baru pes kemarin yang baru ya kalau nggak salah dimasuknya atau 222 edisi yang lalu gue lupa Hai melee attack rank sekarang nambah dari 80-100 main change nya nambah lima persennya 25x machina cooldownnya dikurangin forceboot 630 HP regen lumayan sih udah bisa dorong-dorong nambah regen 30 tapi di level yang lumayan tinggi sih baru dapetin item item ini searstone refill cooldown reduce jadi 60 oke sekarang ngasih terus site di destinasi refill refill duration increase dari lima ke enam nambah 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 book of the dead nah ini sebenarnya sini ini karena udah necronomicon eh nggak udah necronomicon karena necronomicon udah hilang juga dan udah ada si book of the dead ini jadi ya udah gitu loh cooldown reduce tapi karena di level lima ya item natal level lima nggak aduh bingung juga jadinya sayang jadinya juga cooldown dikurangin unit makin ditambah demiknya book of shadow cooldown berkurang dari 15-18 ini lumayan lumayan ngepangkas banyak banget ya Allah banyak banget heronya co ini baru masih di sini nih bodoh dah besok libur ini gua kerja ini belum setengah lho co allohu akbar ya udah lah ya lu pada kuat-kuatin dah kalau udah pada update udah pada mau nyobain di dota sok cobain lah kalau masih mau nonton gua nonton aja nggak papa Hai Abaddon ini ada beberapa yang notable ngasih di sini nih gua kalau ngebaca satu-satulah mau bakal lama banget nih back swing ladies gila banyak ini hero kena perubahan semua targo sambil baca-baca skipping-skipping bacanya ada kalau kalian ada yang muda ada yang udah baca mau dibahas sok bilang di komen aja di kolom pencet Hai Griffel grid sedih banget misi alkemis duitnya makin serat lagi aja udah sempet di nerf lagi Oh ya Allah S4 tech-nya juga level satunya 7 detik lagi Hai wah gimana gini-gini notable nih anti-make reward shard upgrade no cost blink to have 300 itu sering reduce cooldown by itu startup jatunya gitu sekarang Hai dari work Hai jangan gas kan main cowok gua gua mau baca ini tapi gue skip skip baca ini tapi gue skip-skip gua nggak baca kayak dari atas tadi soalnya kalau kalau hero tuh pasti bakal banyak banget makanya gue skip skip-skip aja makanya gue cari yang notable aja gitu loh yang kira-kira notable gitu Bane rework nah ini kan nih notable nih revoke shard upgrade sekarang ngebikin brancep jadi aow oke siap terus Scepter nya di rework cooldownnya jadi 45 terus bisa ngebikin dua uncontrable illusion yang bisa bisa nge-channel ya oke ilusinya Tekken Damage nya 700 Hai revoke shard ini shardnya banyak banget yang di rework namanya juga item baru mau nggak mau Hai Oke ini nggak terlalu gimana-gimana buat seeker biasa biasa saya ngobrol gresiu patul edus itu stun oke ngasih stun oke bodoh udah base mana regen increase Alhamdulillah bristleback dikasih base 0,25 anjir nggak pahit-pahit banget dah setar waraner hoops Tom double-edge tempet Hai jauh smooth nih kalau kayak gini bahasnya gini sampai sore anjir satu dibahas nggak mungkin lah ya notable notable aja jetpack Hai tak biasa aduh shardnya diapain nih no allows you to move cash and attack during visual film aduh lu channeling tapi lu bisa gerak gitu ya gimana dah channeling bisa gerak bisa mengukul bisa nyekil tapi lu move speednya dikurangin tujuh persen jadi hmm I know lah ini kalau di game Marvel yang gue main di HP mobile Marvel itu ada tuh hero yang kayak gitu tuh dia ngulti ultinya area sama kayak cm gitu dan dia bisa gerak gitu loh jadi cm kayaknya sama nanti kayak dia cuma ini mau perspintah di pelanen gitu hai 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 gua bisa nge-hex anjir posento sekarang kalau pakai shard Hai strafter 120 hero eh sama sih atau 40 ya Herodotan 40 sekarang ya 441 malah lupa gua hai 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 rencana totem nggak punya iya remove channelingnya jadi udah nggak channeling lagi eh iya bahasa channeling enggak sih soalnya dia itu sekarang bisa gerak gitu loh tetap channel gimana ya butuhnya ya Hai yang gua tahu channeling itu lu nggak boleh gerakan tapi udah bisa gerak ya harusnya remove sih harusnya bahasanya tapi di remove sih channelingnya tapi dia kalau misalnya ke stun apa gitu berhenti makanya gue bingung di channelingnya pengatuh kayak gitu tuh Hai maksudnya channeling gerak emang ada ya Hero yang channeling tapi bisa gerak enggak ada dah Hai bingung jadinya kan lu ngebahasain ya gue bingung ngebahasain ya Hai 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 tada nih game stroke Hai bodoh ada game stroke nih nih ini notable nih hotwing hotwing mulu gua ngomongnya hotwing Hai agar ini udah masuk nih Hunter boomerang Oh bener ini man gua lihat bocorannya di reddit nih nanti kita cobain lepas lagi dalam ingin lah sama saatnya juga udah ada dia decoy ya dia es kelas gua lihat emang kena nerf itu udah nggak bisa jadi kerry kerry mit kerry mitter shaker Oh gila tuh enak banget tuh ngelihatnya enak satisfying mainannya saya sih agak ribet sih sekena nerf invoker shard nya dirubah Hai jadi punya dua kios meteor waduh wukil juga Ayo nah nih level 25 tech talent sekarang hanya ngetek jika Iyo bisa ya bisa mukul Oh jadi kalau dia lagi kena stun kena disamp gitu-gitu dia enggak bakal mukul attack talentnya tetap mati gitulah Hai no longer unlock make makes moment speed Hai betul udah fixing 50 ya harus ya Hai nih keren juga nih spiritnya Hai polisian demiknya uh gila polisian demiknya jadi level-level 4 aja cuman 25 Anjir ini bener-bener udah kena nerf nih nggak usah disini jadi kerry nih anjir ayo keringnya udah nggak ada nih nih talentnya dirubah semua nih dmx dikurangin kalau traginya ditambah Hai eh spirit makes ringnya dikurangin Hai lifestyle-nya ditambah ada raketnya di tambah cooldownnya eh enggak ini jadi kurang dong harusnya karena minyak 30 level 25 yang darahnya nambah iya ini enggak jelasin microfire gua nggak pernah tahu dah fungsi microfire tersepter tuh ngapain anjir rennya nambah terus durasinya lama banget Hai nih apa namanya Hai demikin tapi ditambah nggak udah nggak nambah lagi tuh kalau sepan eh ngar scepter no longer increase demik Hai eh kalau kayak gini bahasanya gimana dong berarti dia udah nggak nambah demik ya Oh sekarang jadi pure demik sama perspaling lebih nah kayak gini nih fungsi nih bermanfaat nih seternya jadinya jangan lo tambahin durasi sama demik doang kalau pure demik sama pilspel kan bagus tuh buat di kombo-kombo save slash Hai jadi mana kosnya nambah cash ranknya berkurang Hai ada lagi potol punuka Hai aplikasi pengeti waduh enak dong ini kalau punya short dia CLC Hai dapat spell immunity 1,75 kosong-kosong enggak ada yang enggak ada yang ini bentar Hai oke nyabang tiga short kalau pakai shard you become spell immune while channeling Android biasa luna biasa like nginya nambah woni like nbisa bisa gini bisa tetap agil itu bisa gede banget ini Hai nambah nambah 0,4 untuk kali 30 eh Magnus masih aman-aman aja Hai tapi orangnya maksimal 200 memang ada pakai Bipo di sini yang lagi nonton hai 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 best regen dikurangin hai 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 Nekasasin olgrin hai 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 shaman best rank oracle intelijennya dikurangin oracle Hai damagenya rescale fast promise OD pango mana nih ga ada yang ini apa ini shotnya rework nih sun rate 2 slow enemies 2% castable during supernova klasik rukna gaada, queen of pain gaada, razor gaada nah ini apa nih blink streaknya sekarang ada 50% attack animation increase for the attack nih penasaran nih maksudnya gimana nih 2202 ribu bang, pasti gua ngomong apa ya tadi gua ngomong 2 ribu lupa gua tadi gua ngomong apa anda kan jadi bingung gua gua skip-skip lagi oh ini tadi gua mau 200 ya 2000 anjing mippo mippo apa mana tadi gua sampe ricky rubik throw ranknya makin jauh shark kalo pake shark oke si aman aman semuanya cuma perubahan perubahan standar sih waduh ini pasifnya sekarang yang ini ya yang minus armor sekarang juga bisa ngurangin magic resistance sudah fin biar necromastery nya makin ini eh necromastery itu yang ini ya yang ngumpulin dan oh ini maksudnya racenya biar racenya makin lumayan sakit lah karena kan musuhnya ada magic resistance nya dikurangin entah gak ada gak ada ini apa nih every time you cash abilities you gain wuhh enak di skyward mat sekarang pake shark setiap lu cash abilities lu nambah intelligence 5 nambah armor 1 selama 35 detik stack independently nah ini gua gak tau ini maksudnya stack independently apa nih gua belum tau nih waduh ada ada ini ya nih shark upgrade nya sekarang dapet deep 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 bacanya deep kan ya deep ya itulah pokoknya deep shroud ada 300 awe cloud ke target lokasi selama 3 detik semua orang di dalamnya bakal ilang oh bisa jadi support slug sekarang siap kalau blizzard lu jadi support lu kasih awe tuh ke temen lu tuh kayak 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 ulti buat kayak ulti lebih buat temen kayak ulti yang slug tapi dikasih ke temen oke siap jadi support di slug ntar nih hehehe konyol sih ah tag aim di rework nih bentar gua liat dulu nih gua sniper salah satu hero gua soalnya no longer gives double rank for attack oke gendit terus track nah ini kan enak ya tag aimnya ya dapet two strike dapet head sound change nya nambah nih better lah inilah menurut gua nih daripada yang kemarin gak jelas aja yang nambah attack rank doang gak jelas gak jelas spekter yang gak dikasih-kasih harkannya sampai sekarang kasih nemet anjir anjir dari jaman jemput dari jaman jemput gotooke oom oom gak ada yang gimana gimana gak ada yang gimana gimana masih amat Hai posar sekarang ngasih invisibility deket pohon di pohon lagi primadora juga nih banyak banget deh pohon-pohon ya halisitnya dikurangin Eh enggak deng ini mana kosnya dikurangin anjir gua pikir demiknya mana kosnya cok enak dong terlengkar boros mana tuh wah level sepuluhnya nambah mana Regen lagi best Regen nah best Regen berkurang hari enggak ada lagi nih yang bagus nih uh enak nih dapet enrek buff lagi ya abis nih abis kan Alhamdulillah abis Oke bentar kulihat ini ya dulu nih jelek banget sempat demi apapun ya Allah ini ya Kenapa sih karakternya lu bikin hero ngantuk apa gimana sini jelek banget Astagfirullah ya Allah ya Tuhan demi jelek banget cok sumpah lo liat tuh gak ngerti gue tapi kalau dari potretnya bagus potretnya bagus sih tapi kalau ini aduh ya Allah bentuknya aneh eh eh sumpah nih cuma carry durable doang bener-bener nih ini kalau kayak gini-gini skillnya skill support tuh tadi gua lihat itu juga dia dia bisa kasih kayak ginian hammer hammer gitu-gitu tadi terus ultimatenya juga global terus pasifnya bisa ngeheal temen juga bisa dijadikan support ini mana lagi disini carrynya juga enggak banyak 50% juga enggak nih cuma sekitar 40 30 40 doang carrynya bener-bener bisa dibawa ke support nih orang kalau ada yang mau ngulik yakin banget gua oke lah kita masuk ke dalam in game-nya aja maksudnya gua matin lah Hai aduh tak ya update lagi hahaha baru di update Bang update lagi bang berapa update saya jalan gede-gede aja 32mb doang Hai sambil ngeliat yang tadi dah nah ini sumpah nih ultinya global begini jadi support oke ini hai 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 Mestan juga ya banyak sturnya dah Iya misal stunnya 1.5 level 4 ini stun juga Hai kasih apa enggak Oh yang ini enggak Oh enggak ya ini enggak ini yang stun di sini nih Starbreaker tuh 1,4 sumpah enaknya jadi support di Bobonya ini gua mainin nantar ya Hotwing gue belum main sama sekali nggak tahu enggak ada rasa ini kalau ngeliat ini gua agak-agak pingin mainin juga jadi support potensi juga soalnya Durable-nya enak kalau di Mobile Legends tuh kayak cow ya kan support tanker nah ini kayak gini nih support tanker nih Hai Oke abadi ini gua ganti ke game bentar ya game capture-nya gua ini dulu Oke data 2 udah ntar gua login dulu masuk dulu ya Allah itu kan lama-lama update-nya ada tulisan downloading konten lagi tuh anjir eh barusan update 30 MB dong update lagi 51 lu maunya apa baru nih update 30 update lagi 51 itu orang yang pakai kuota nangis cocok enggak tahu gua kalau kalau bilang ini inisiatur nggak tahu nih gua nih soalnya kalau inisiatur kan on time ya langsung kayak ya contoh kayak X gitu loh skillnya dia langsung di situ aja dan langsung bisa ngelock musuh kan kalau ini tuh kayaknya enggak ada yang buat ngelock musuh tuh buat ngadu pukul skillnya dia kalau dilihat ya sabar yah videonya sama enggak Mali ganti videonya hihihiihi Kali ganti videonya gua nungguin nah Oke Wih dia Anjay Badannya seterek banget ya Langsung demo ya kali ya Demo ya Nasaran oi Demo 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 Istri Thor Anjir Istri Thor ngedul Uh suaranya gue demen nih Dikasih efek-efek Lah Harus double 11 Sedih sama tidak gue Eh salah gue co Gue harus skill 2 maksudnya Durasinya ya Wih jauh banget Bentar Gue harus pake dummy dulu Eh mukul Lucu cu Lu kalo gak punya tongkat Dia bisa mukul lanjir Hammernya hilang Dia mukul pake tangan Oke siap Tiga ribu loh Tiga ribu loh Darahnya Eh bentar Ini nyobain lagi nih Gue nyobain lagi nih Oh skill 1 nya itu gak bakal bisa ke kes Kalo lu gak punya hammer Kalo lu abis ngekill gini Dan ngekill 1 tuh gak bisa Lu harus butuh hammer Oke I see Terus kalo multi Bentar Lah Multi sih doang Katanya global Oh no alliance Wah harus nge-summerlice dulu Anjir Gimana sih cara nganian Create Hero Zeus Nah Yah Salah Kalo Zeus itu bukan Zeus Zeus Create Hero Kayak gini kalo gak salah Nah tuh Mana dia Nah Alfredo anjir namanya Kok udah ganti Jadi Alfredo Nah gue disini Nah Oh Gini Caranya dia I see Oke Nangkep gue Nanti multi nih Oke I see I see Oh bisa nge-heal Ntar Ntar gue cobain dulu Damage dulu Sumpah ini jadi support lah Support tanker Anjir Eh mati dong Oh gak Apa support tanker Oh ya tuh nge-heal tuh 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 Sumpah ini jadi Jadi support Support lah Gak bisa ngulti juga ya Oh iya gak bisa nyekit juga Kalau gak ada tongkatnya Kalau gak ada tongkatnya gak bisa ngulti juga Eh lupa gue Oh 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 Iya enak Berarti dia bisa buat ngejar musuh Kalo kayak gini berarti dia Dia bisa ngejar musuh nih Tuh Tuh Oh 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 Oke Tungguin Tungguin jatuh dulu Berarti Eh Jauh banget Eh Terenya berapa Buset Terenya jauh banget 1300 Sampai fountain ajar Berarti Kalo 1300 Dia lempar 1300 Otomatis kalo lu panggil lagi Lu dapet 650 rank Karena dia Ini Ini dateng ke tengah Dia dateng ke maju ke sini Waktunya 650 Lumayan sih Tuh Eh iya gak sih Gak terlalu tapi Oh gak nyampe Gak nyampe 150 sih Kalo dilihat Coba dari sini Dari bawah Ntar Namanya nyobain Kayak apa jauh tuh Kalo dilihat tuh Jauhan disini kayaknya Jauhan Si hammernya Daripada orangnya Beneran donasi buat beli motor Iya Emang gue mau beli motor Sekarang tuh ada motor Tapi motor yang sekarang tuh Ntar mau dipake Kan motornya bukan motor gua Ntar mau dipake buat adek ipar gua Nah gua kerja Bingung kan ntar Mau gak mau gue harus beli motor Sendiri Makanya Makanya Ininya Sawerianya emang buat beli motor Buat tambahin Nah gua punya rinnya second second juga Gak beli yang baru juga sih gua Second secondan aja Yang penting Bisa kerja aja Begitu Coba pake air terbang Oke Bentar ya guys Gua baru baca-baca soalnya Aetherlands Makin jauh ya 1300 Ditambah 250 225 Cok Jauh banget Cok Mau sampe sini Kau lagi ya Ngecemein lagi nih Cok banget anjir Nih gua panggil nih Bisa buat ngejar sih sebenernya Nih kalo lagi ini Eh sama gak sih ini ranknya Sama kan ya Setengah-setengah kan ya Kalo setengah-setengah Berarti 1300 ya 650 tadi gua bilang Sama kayak Ward Ward seinget gua masih 650 ya Sumpah ini gak cocok jadi carry Menurut gua Serius gak cocok jadi carry Kalaupun jadi carry carry boring ya nyer Kayak gini Jadikan support tanker dah Mantep anjir Lagian carry-carry kok Ngeheal Ngapain Tuh Kayak gitu Gatapaan kayak gitu anjir Gak cocok Cash ranknya kayaknya talent Oke gua liat ya Enggak cok Oh cash there hammer 1100 kayaknya Oh iya Talent anjir Eh itu lu ngasih talent Ngasih Ngasih talent level 25 Gua tau Tapi gak 1100 juga Bambang Anjir Jauh banget Lagimane Berarti cuma 200 dong Iya cuma 200 coy Pendek lah Gak bisa buat ngejar dong 200 tuh segini doang Berarti kalo 200 Ntar nih ranknya berapa Ada ranknya gak Ini ranknya berapa nih Aduh ranknya gak ada lagi 200 segini doang nih 200 nih Ini singet gua nih Eh gading Seginilah Segini segini Pendek dong Iya anjir Untung gua udah kasih tau Itu Dari level 25 Sedih banget aja Lalu gua bingung Bisa gak sejauh itu Ternyata Wih bisa buat mutong pohon Siap Boleh juga nih Ya cocoknya offline Gua juga merasa ini cocok di offline sih Dia bisa durable di awal awal match juga sih Durable nya tuh maksud gua Dia juga punya starbreaker kan Dia bisa ngedamage Untuk nge-swap musuh kan Maksudnya untuk 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 ngarayain musuh tuh Enak sih menurut gua Ntar dulu gua baca dulu Heal all eyes heroes Ya pake skill 1-2 aja sih menurut gua Tuh Kurang cocok gitu loh Kalo jadi carry loh Luminosity nya ini Dia abis 3 kali pukul Nge-power up nih Ya kan Nge-power up Critical nya jadi inian Tapi di satu sisi dia nge-heal Jadi kayak bingung juga gitu loh Wah mau jadi carry tuh kayak Nah i don't know pusing pusing gua Gua ngeliatnya Bener-bener support loh Ya ulti nya aja nge-heal Ulti nge-heal gimana ya Terus dia dateng Kayak orang Kayak orang butuh bantuan gua dateng gitu loh Ya ini ulti nya ke temen Emang ke temen sih ulti nya sih Jadi lu global Gua pikir global nya itu di map manapun bisa Ternyata engga Lu mau lompat Tapi lu harus Ya temen nya ada dimana gitu loh Nah jauh disini ya kan Gua gak bisa tuh pulang ke rumah tuh gak bisa Kayak gini nih gua gak bisa tuh No lies in rank tuh misalnya Tapi gua arahin ke jauh kayak gini Atau lu bisa Bisa juga tuh kayak Temen lu Darah nya lagi low Lu ulti aja biar dia nge-heal Tapi ya mau gak mau lu harus Lu mau gak mau lu pindah kesitu Poo Pokoknya gua gak menyalakan jadi carry da ini Tapi nanti gua coba bikin ini aja Bikin apa Bikin gate nya Gua kuulik kuulik nanti Pastinya bisa jadi carry Posible, posible aja Cuma kayak sayang potensi support ini juga bagus Asli bagus banget tiba-tiba supportnya dikasih stun dua biji anjir setelah bekernya ada stunnya Hai putihnya ada stunnya dia punya heel ngapain gitu maksudnya lo menjadi support support tanker masih okelah mantar ikub bikin guide-nya lah coba jadi disini aja nih bawaan dari dotanya aja masih kayak gini doang nggak jelas anjir dotanya juga masih bingung ngasih ngasih guide-nya hai hai hahaha udah gue coba keluar dah hai 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 eh demonya belum kelar lagi ngomonginnya di Wanjig badan nya ini banget tapi dia kayak Celestial gitu tau nggak sih lo Hai kayak bukan orang kemaluk Celestial Oke baru kemarin ya kita dapet si Hootwing ya Hapnya gak dapet gitu sama sekali Gue ngerasa gak dapet Hapnya juga sih Hootwing Nunggu lagi Hero Apa tadi strength ya? Agility Oke siapa namanya? Lupa gue astagfirullah Astagfirullah Dawnbreaker Oh strength ya Strength Downbreaker Nah ini Wih keren Tapi aneh banget anjir sumpah dah Kayak hero belum kelar dibikin anjir Sumpah kayak hero belum kelar dibikin asli Gak ngerti gue Bahannya gede Gak ngerti gue bilang aneh banget aneh 234 Cari coaching Berapa sekarang anjir? Gula gue gak keurus 79 aja gak keurus Tinggal berapa member gue? 46 Besok lah TI yang nambah lagi Tadi mau ngebahas apa ya? Ricky apa tadi ya? Gula bilang ya Tadi gue blink strike Blink strikenya gue bingung Tadi ngapain Tadi ngapain Tadi ngapain Tadi ngapainnya Tuh Ada kayak Delay case nya gitu Tuh kan Ada attack animation And crash for The attack Silent as smoke Apalagi tadi ya Yang mau gue cek ya Apa lupa hero ya Yang gue cek Tadi ngapainnya Tadi ngapain aja Gumpul sama sekali Belum main anjir Udah nongol lagi hero baru OCM CM CM Kalau kayak gini biasa Dia gak bisa Tapi dia harus pake shark Tuh gerak ya Jelek banget Jelek banget Allah Jadi seratus Coba Coba Nggak bisa di stop lagi ya Anjir Nggak bisa di stop Tapi kalau di stun Dia langsung berhenti Kayaknya gue bilang Ini chenling apa bukan Tapi misalnya chenlingnya Udah gak ada sih Pakai sepatu Yang nambah Maupun speed Oh emang iya Pasti di Ini Di limit Di 100 Jadi aneh anjir Oh gue Ngetahun Gue ngetahun Gue bisa Tahun Oh bisa deh Baru ngetahun Ngerak anjir Ngetahun Ngetahun sih Harga Shard berapa sih 1.400 1.400 Penting gak penting Begini nih Kalau buat support kayak CM Gue rasa gak penting Penting banget Bisa gerak Tuh kalau di stun Sama aja Ntar dia Ini juga Apa namanya Berhenti-berhenti juga Ultimate-nya Kalau lu carry Mungkin masih oke lah Sambil bisa memukul Kantu Kalau dia carry Nyakil bisa juga sih Tahu sih Si 400 Tahu sih Si 400 Males gue pake hotwing Sumpah jujur aja Nggak menarik Bayangin ya Nih Gue bilang gak marah Kenapa Nah Ini Skill satunya WD Kan Skill satunya WD Skill 2-nya Kalau ada hero Jadi WR Skill 3-nya Lari-larian KMR juga Ultimate-nya Si Snapper Campur-campur Hero doang Boring Anjir Boring hero Jadinya Nggak tau Kurang aja gitu Mau main juga Kok gak bisa Kena creep ya Tuh Saking gak pernah tau Mau mainnya Sampai gue Sampai gue Tanya Gak bisa Kena creep Bener-bener Gak menarik Sama sekali Gak Gak Toting Ya Allah Jauh Jauh apa Jam 4 Ya Ah Streamnya Gue mati Nonton Cuma Tinggal 2-3 Tinggal 2-3 doang Udah dibahas Semua tadi Udah kelihatan lah Yang penting Kalau ada yang belum bisa update Paling gak udah tau Tuh kayak mana hero-heronya Memupdate-an ya Dikit-dikit Item tadi apa tuh Yang baru tuh Oh gak bisa dari situ Dari sini aja Ini Hilm of Overlord Berarti lo bisa pake dua dong Oh Nggak Nge-update Tetep nge-update ya Nge-update ya Oh yaudah gak bisa nge-dominate ini ya Lupa gue Lupa gue Gue pikir ini itemnya berbeda Anjir Dia punya dominator sama punya Overlord juga Wah ini bisa nih Bisa bikin dua emang Jangan gitu dong Oh kaget Tetep aja sama aja Nggak bisa bikin dua Nge-co Kalau gini Eh gak bisa ya Eh bentar Kalau udah ada satu Ini gak bisa tetep dua doang Anjir Payet Payet Sedih Sedih Saya enak menjadi tiga Udah Gue matiin streamingnya Gue mau nge-bikin postingan Di IG juga Soal Mumpung masih jam 4 pagi Ntar orang-orang bangun tidur Ngeliat Ngeliat IG kan ada postingan gitu Ntar habis itu gue tidur Gantian Yaudah guys Thank you ya guys Udah nemenin ya guys Ngobrol-ngobrol Kaget gue Pulang-pulang Dari luar Tiba-tiba update Satu menit yang lalas Satu menit loh anjir Belum udah satu menit anjir Masuk gue nyalain streaming lah Doain aja ntar Ntar gue streaming dah Inian Apa namanya Kalau ada Waktu ntar streaming Dota gak apa-apa dah Gue jadi pengen main Dota juga Kalau ada kayak gini Kan ada trigger yang main Dota Kayaknya kemarin Mainnya Apex sama Namanya Sky Mulu Yaudah Thank you ya guys Matiin streamingnya Padahal semuanya Assalamualaikum Salamualaikum Terima kasih.